Tiara Ramadhani atau yang lebih akrab di Saparara Lida juga ikut buka suara terkait beredarnya kabar di berbagai media sosial yang mana diberitakan dalam beberapa televisi dan kanal Youtube terkemuka di Tanah Air bahwa sanya single insan biasa yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora, liriknya penuh dengan kata-kata yang bermakna sindiran Bahkan sempat mencuat kabar, single terbaru yang diciptakan oleh Adibal Shahrol tersebut ditujukan untuk menyindir salah satu presenter kondang Tanah Air Irfan Hakim Meskipun hal ini sudah dibantah keras oleh Adibal Shahrol sendiri Ia sempat mengatakan bahwa lirik dalam single terbaru Lesti Kejora yang berjudul insan biasa tersebut tidak sedikit pun bermaksud untuk menyindir orang atau kelompok tertentu Adibal juga menambahkan, single yang diproduksi oleh Trinity Optima Production ini juga menceritakan dan memiliki makna tentang seseorang yang memperjuangkan dan memberikan kesempatan kedua setelah melakukan kesalahan berat Menurut pendapat Raralida, tidaklah benar dengan kabar yang berkembang saat ini di media sosial Di satu sisi, single milik seniornya itu, Lesti Kejora tidak ada liriknya yang menyindir orang lain Di sisi lain, saya belum melihat video atau perkataan dari Airfan yang secara langsung menyebutkan single insan biasa penuh dengan makna sindiran Tuturara saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Selatan Single terbaru ini merupakan curhatan dari Lesti Kejora pasca konflik yang telah dihadapi dengan suaminya Bilar Di mana Lesti sempat menggugat sang suami Rizky Bilar Tapi tak berselang lama Lesti mencabut gugatan tersebut dikarenakan Lesti sayang terhadap keluarga kecilnya terlebih anaknya Lagu yang memiliki lirik menyayat hati dan bernuansa sedih dengan alunan musik lembut membuat para pendengarnya menikmati lagu terbaru Lesti tersebut Selain dari itu, seperti yang diketahui, Adibal Sahrul merupakan sosok dibalik hadirnya single terbaru Lesti Kejora berjudul Insan Biasa yang menjadi trending di Youtube sampai dengan saat ini Adibal menciptakan lagu itu melalui proses yang cukup rumit berdiskusi cukup intensif dengan Lesti Jujur lagu ini salah satu lagu yang prosesnya riweh ya Banyak kekhawatiran Lesti sampai saya harus merevisi beberapa kali lagu ini Karena sedemikian menjaganya dia, jangan sampai ada yang terjadi Proses revisi terjadi sampai beberapa kali karena lirik lagunya cukup keras tentang KDRT yang sempat terjadi Lesti meminta agar liriknya diperhalus dengan harapan tidak ada yang tersakiti Ciri khas saya kalau menulis lagu jujur apa adanya tidak bertele-tele Lesti ada kekhawatiran bilar baber, katanya Lirik lagu Insan Biasa juga dikonsultasikan dengan KDRT